Pemirsa Klotar pertama jemaah calon haji dari sejumlah daerah mulai memasuki asrama haji embarkasi hari ini. Untuk informasi selengkapnya saat ini kita terhubung dengan jurnalis Metro TV. Ada Mahmud Fauzi langsung dari asrama haji Surabaya, Sabda Roleh dari asrama haji Sudiang, Bakasar, dan Insan Suwardi dari asrama embarkasi Jakarta, Pondagede. Kita akan ke Mahmud terlebih dahulu. Selamat pagi. Mahmud, bagaimana persiapan dan apa saja prosedur yang dilakukan sebelum calon jemaah haji berangkat menuju ke Tanah Suci? Baik, maaf. Pagi ini calon jemaah haji embarkasi Surabaya, tepatnya Klotar 1 dan juga Klotar 2 dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur telah tiba di asrama haji Surabaya. Untuk jemaah haji Klotar 1 tadi tiba pukul 05.30, sedangkan calon jemaah haji Klotar 2 tadi tiba pada pukul 06.00. Tadi kedatangan seluruh calon jemaah haji Klotar 1 dan 2 ini disambut secara langsung oleh beberapa pejabat kementerian agama dari Provinsi Jawa Timur. Dan kemudian seluruh jemaah ini diarahkan untuk menuju ke Gedung Mina dan juga ke Gedung Musdalifah. Di mana para calon jemaah haji ini akan melakukan proses pemeriksaan kesehatan lanjutan dan juga proses pemeriksaan dokumen. Untuk proses pemeriksaan kesehatan lanjutan, saat ini calon jemaah haji akan dilakukan proses pemeriksaan kesehatan lanjutan tahap 3 atau proses kesehatan yang terakhir, di mana hal ini akan menentukan calon jemaah haji ini layak apakah tidak untuk diterbangkan ke Tanah Suci. Apabila calon jemaah haji ini lolos pemeriksaan kesehatan tahap 3 yang terakhir ini, maka calon jemaah haji akan dinyatakan layak terbang ke Tanah Suci dan selanjutnya diarahkan untuk mendapatkan gelang identitas dan juga untuk melakukan pengambilan living cost tiap jemaah haji sebesar Rp750. Namun apabila calon jemaah haji ini dinyatakan tidak lolos, maka akan dilakukan treatment sesuai dengan gejala yang diterita sehingga nantinya akan diusahakan tetap bisa berangkat ke Tanah Suci. Untuk tahun kloter 1 dan kloter 2 ini nantinya rencananya akan diberangkatkan dari Asrama Haji Surabaya menuju ke Bandara Internasol Juanda pada nanti malam pukul 22.00 dan rencananya akan dilepas langsung oleh PJ Kumnur Jawa Timur Adhikaryono. Dan untuk selanjutnya akan diberangkatkan dari Bandara Internasol Juanda menuju Bandara Madinah pada besok pagi pada pukul 05.50. Pada tahun ini embarkasi Surabaya akan memberangkatkan sepenyak 39.000 calon jemaah haji yang terdiri dari 3 provinsi, yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara demikian informasi dari Surabaya kembali ke studio. Baik, dari Surabaya kita beralih ke Makassar. Selamat pagi, Sabda. Bagaimana penyambutan calon jemaah haji di sana? Gemah dan pemirsa hari ini Sabtu 11 Mei 2024, jemaah calon haji embarkasi Makassar akan mulai masuk Asrama Haji Sudiang Makassar sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. 450 jemaah calon haji kelotar 1 asal Makassar ini akan mulai masuk Asrama Haji Sudiang pada pukul 2 siang nanti. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan juga Kemenak Sulawesi Selatan. Pantuan kami pagi ini meski jemaah calon haji kelotar 1 baru akan masuk Asrama Haji di pukul 2 siang nanti, namun para pengantar atau keluarga dari jemaah calon haji ini sudah terlihat ramai di depan pintu gerbang Asrama Haji. Kami juga memantau tadi satu unit mobil ambulans dari pihak kantor kesehatan pelaburan atau KKP tiba di Asrama Haji Sudiang untuk kemudian ambulans ini disiagakan jika nantinya ada jemaah yang kondisinya kurang sehat. Kemudian untuk kesiapan sarana dan juga prasarana bagi jemaah calon haji ini juga sudah siap. 100% mulai dari aula penyambutan kemudian wisma haji, poliklinik hingga fasilitas golf car dan juga jalur fast track bagi jemaah lansia. Ada pun untuk proses penyambutan jemaah calon haji nantinya ini pihak PPIH mengatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan untuk penyambutan dan pemberangkatan jemaah haji tahun ini dimana untuk Embarkasi Makassar terdapat 30% jemaah calon haji lansia di setiap kelotar. Maka dari itu pihak PPIH akan mengedepankan ramah lansia baik itu saat di Asrama Haji di pesawat hingga nantinya pada saat sudah tiba di Tanah Suci. Kemudian untuk mekanisme pemberangkatan jemaah calon haji nantinya berdasarkan surat edaran Dirjen PHU nomor 1 tahun 2024 dimana untuk seremoni keberangkatan dan juga kedatangan di tingkat kebupaten kota kemudian Embarkasi dan saat kedatangan dan juga keberangkatan di Arab Saudi hanya dilaksanakan untuk kelotar pertama. Dan nantinya seremoni penerimaan jemaah di Embarkasi atau di Asrama Haji ini PPIH akan meminimalisir seremoni penerimaan dan juga keberangkatan di Embarkasi dengan waktu maksimal 30 menit kemudian sambutan ini paling banyak dilakukan oleh dua orang. Kemudian ini juga yang tak kalah penting gemar dan juga pemirsa yakni jemaah haji lansia dan juga risti tidak harus mengikuti seremoni dan jemaah haji lansia dan juga risti ini akan didahulukan mendapat layanan satu atap. Kemudian ada pun jumlah jemaah calon haji untuk Embarkasi Makassar untuk 1.445 hijriah ini yakni mencapai 16.660 orang dan terbagi dalam 38 kelotar. Untuk sementara demikian gemah dari Asrama Haji Sudiang Makassar saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari Makassar kita beralih ke Jakarta. Selamat pagi Insan bagaimana persiapan untuk calon jemaah haji di sana? Selamat pagi Gemar dan juga Marcel. Dapat kami sampaikan aktivitas terkini dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini memang telah dari pagi hari ini telah sibuk melayani calon jemaah yang akan berangkat pada gelombang pertama dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Jadi setidaknya mereka pada hari ini telah dijadwalkan harus masuk ke Asrama untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan lanjutan dan juga persiapan untuk nantinya yang akan diberangkatkan rencananya pada esok hari. Dan untuk membahasnya secara lengkap kita akan berbincang dengan Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Bapak Cecep Hairul Anwar. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam. Pak Cecep mengenai kesiapan dari para calon jemaah yang akan berangkat gelombang pertama. Kegiatan apa saja sih Pak yang akan dilakukan di sini? Ya baik, Alhamdulillah pada hari ini kita kehadiran tamu-tamu Allah yang akan berangkat esok pada tanggal 12. Kami di Asrama Haji Pondok Gede ini menyiapkan berbagai kesiapan yang tentu menjadi hak jemaah juga. Dan kami juga tahun ini melakukan inovasi-inovasi untuk bagaimana menyambut jemaah haji. Termasuk dalam hal pelayanan. Salah satu contoh misalnya dalam layanan kesehatan kita punya inovasi pasrek. Jadi lansia yang datang ke Asrama Haji ini betul-betul bisa dengan cepat kita layani. Dan Alhamdulillah informasi dari teman-teman kesehatan. Insya Allah di kloter yang ini, kloter pertama ini dalam hal pemeriksaan kesehatan tidak ada masalah. Dan itu mudah-mudahan bisa berakhir sampai berangkat tidak ada masalah. Kita mohon doanya gitu. Pak Cecep mungkin secara detail berapa sih Pak jumlah jemaah yang akan berangkat dari Embarkasi ini? Mungkin detail berapa kloter yang akan berangkat juga Pak dan kapan keberangkatannya? Baik, untuk keberangkatan itu besok semua. Total yang kloter pertama, kloter hari ini itu kita secara total memberangkatkan 3 kloter. 3 kloter itu jumlahnya 1.226. 1.226 ini terbagi dari jemaah Lampung, jemaah Banten, jemaah Jakarta. Kalau Jakarta itu menggunakan Garuda, Garuda Indonesia Airline dengan total 393 dengan petugas. Nah kemudian untuk Banten karena dia menggunakan pesawat Saudi Airline sehingga kapasitasnya pun lebih besar. Untuk Saudi itu 440, Lampung sama 393 karena dia Garuda. Nah khusus untuk Lampung karena dia ada asrama transit jadi tidak ke sini. Oke, baik Pak Cetep. Terakhir singkat saja Pak, Himbawan karena cuaca ini menggunakan lansia itu seperti apa sih Pak? Saya berharap para lansia memang menjaga kesehatan ya terutama dari terik matahari ya tolong menggunakan payung. Kemudian bawa semprotan untuk pelembab udaranya sehingga dia tidak apa ya tidak pecah-pecah dan sebagainya. Kemudian perbanyak minum. Untuk perbanyak minum memang harus ada pemicu. Nah pemicunya lebih baik makan korma. Kalau banyak makan korma di samping untuk kesehatan tubuh dia juga memicu untuk pengen minum. Terima kasih Pak Cetep untuk kesempatannya. Nah pemirsa tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Cetep selaku Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Saya ingin menunjukkan sedikit kepada Anda. Ini di belakang saya meski sekarang sedang kosong. Ini merupakan layanan fast track milik jamaah lansia yang telah dipersiapkan khusus dari pengelola supaya lebih cepat dalam melakukan pelayanan baik itu pemeriksaan kesehatan. Tadi dari pantauan kami pagi hari memang sempat penuh karena memang layanan fast track ini berjalan dengan cepat. Dan sedikit di sebelahnya ini merupakan layanan meja kesehatan sehingga nanti para calon jamaah tengah dilakukan verifikasi dokumen kesehatan dan nantinya akan mendapatkan medical kit yang telah dipersiapkan. Ini di layar kaca terlihat salah satu jamaah sedang mempersiapkan berbagai dokumen dan telah menerima medical kit yang telah dipersiapkan oleh jamaah. Dan untuk sementara demikian, Gemma dan juga Marcel kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Insan dan sebelumnya ada Sabda Serta Mahmud. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.